Halo sahabat Otto, welcome back to Otoproject YouTube channel, balik lagi sama Riri disini dan kebetulan banget kita udah kedatangan mobil WRV, baru aja kemarin kita datang 2 inovasian Xenix kemudian datang lagi WRV, artinya Otoproject bener-bener akan membuat inovasi banyak banget di tahun 2023 nanti nih sahabat Otto untuk akses-akses turis terbaru dari mobil-mobil tadi nah mobil WRV ini baru datang di hari ini dan langsung kita pola untuk match-match sepentingnya nih sahabat Otto karena seperti biasa Otoproject akan membuat secara manual agar karpet kalian tuh bakalan pas di mobil gak kurang gak lebih nih pastinya presisi untuk menutupi secara keseluruhan nah selanjutnya ini gak akan nunggu waktu lama karena seperti biasa juga Otoproject bener-bener gercep tinggal nunggu 1 minggu karpetnya bisa langsung jadi nih sahabat Otto proses pola untuk match-match sepenting untuk mobil-mobil WRV ya 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 Terima kasih telah menonton Nah sahabat Otto, nggak sampai waktu satu minggu ternyata kapet untuk mobil WR-V yang baru aja dateng udah bisa langsung dipasang nih sahabat Otto Kalau sebelumnya kita udah lihat gimana proses pemulaannya, sekarang kita langsung aja lihat gimana proses pemasangannya nih, yuk! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah sahabat Otto, ternyata karpetnya juga udah selesai dipasang Kalau gitu kita langsung aja lihat gimana kemarin udah dipola dan juga udah dipasang apakah bener-bener pas di mobil WR-V ini Langsung kita cek satu-satu dari driver, passenger juga roko dulu, kemudian ke bagian bagasinya nih sahabat Otto, kita mulai bagian drivernya dulu Oke sahabat Otto, kita udah berada di bagian drivernya mobil WR-V ini yang udah dipasangkan karpet Maxmate 70 dari Otto Project Nah kita bisa langsung lihat ini bener-bener terpasang dengan menyuruh, pas banget di bagian pinggir di sisi di sampingnya kalian bisa lihat terpasang dengan sangat rapi, sangat pas, gak lebih sama sekali ukurannya Dan ini langsung ke bagian atas di bagian pedal gas dan remnya tapi gak mengganggu sama sekali, bener-bener menyeluruh sampai ke atas dan ini juga terdapat coil matnya sebagai perlindungan ekstra Dan tentunya nih sahabat Otto, kalau misalnya kalian tertumpah remahan makanan ataupun minuman disini, ini bisa langsung dicopot dan bisa langsung dibersihkan kembali dan dipasang lagi disini nih sahabat Otto Dan ini bener-bener pas seperti yang dibilang tadi menyeluruh dan terdapat klip-klip dan velcro di bagian bawahnya sehingga ini bener-bener terpasang, gak geser sama sekali jadi aman selama berkendara nih sahabat Otto Kalau gitu nih, kita untuk membuktikan bahwa karpet ini bener-bener gak geser selama digunakan di mobil WR-V ini, kita langsung aja coba nih sahabat Otto yuk Nah sekarang kita ada di bagian dalamnya, kita tes nih gimana karpet ini gak goyang sama sekali, kita udah geser-geser seperti ini kakinya nih sahabat Otto tapi gak geser sama sekali, ini bener-bener pas karena udah velcro-nya banyak dan menyeluruh di bagian bawah karpetnya Yang tertentol dengan sempurna di bagian karpet di hidungnya, terus kita tes nih di bagian rem dan juga gasnya nih sahabat Otto, ini juga gak ganggu sama sekali Dan karpet Max 70 ini, ini tuh udah waterproof, jadi kalau misalnya kalian ketumpan makanan ataupun minuman, jadi gak akan rembes ataupun tembus ke bagian bawah karpetnya Jadi dipastikan gak akan berjamur, jadi tentunya mudah banget untuk dibersihkan dan gak berbau sama sekali nih sahabat Otto Nah tadi kita udah lihat gimana karpet ini gak bergeser sama sekali, sekarang kita juga coba kalau misalnya kita memundurkan atau pemajukan joknya, apakah ini karpet ini dengan terpasangnya di mobil WNV ini akan terganggu atau enggak nih sahabat Otto, langsung kita coba Nah kalian bisa lihat gimana terpasangnya karpet di mobil WNV ini tapi gak mengganggu sama sekali ketika kita memundurkan ataupun menunjukkan jok Jadi tetap benar-benar aman selama berkendara meskipun terpasang karpet ini, malah tentunya akan membuat perjalanan kalian semakin nyaman nih sahabat Otto Nah kita udah selesai di bagian drivernya, kita langsung aja kalau gitu lihat ke bagian passengernya, gimana karpet Maxman 70 yang terpasang di mobil WRV yang baru aja datang di Otto Project Kalau gitu langsung kita lihat Kita berada di bagian passengernya dan kita lihat gimana Maxman ini juga terpasang menyeluruh di bagian passengernya yang di sahabat Otto Ini benar-benar terpasang sampai ke bagian atasnya, lalu ke bagian sampingnya dan ini benar-benar pas, gak lebih gak kurang sama sekali, sama seperti yang kita lihat di bagian drivernya tadi Dan juga terdapat coil mat sebagai pendidungan ekstra yang tentunya kalau misalnya ini kotor bisa langsung dibasihkan dan bisa dipasang kembali nih sahabat Otto Karpet Maxman 70 ini gak berbau dan ini terpasang sampai ke bagian bawahnya juga nih sahabat Otto Dan yang pentingnya lagi, nah di mobil WRV yang type RS ini juga terdapat apar di bagian depannya Karena Maxman 70 ini dipolah secara manual dan dibuat oleh Otto Project secara seperfek mungkin untuk terpasang pas di mobil ini Jadi, apar tetap bisa berada di sini meskipun karpet terpasang di bagian lantai mobil kalian Kalau gitu kita langsung aja ke bagian row kedua, gimana kira-kira Maxman 70 yang juga sudah terpasang di bagian sana nih sahabat Otto Yuk langsung kita lihat Oke sahabat Otto, kita udah berada di bagian row kedua dari mobil WRV ini Di sini juga sudah terpasang kapet Maxman 70 dari Otto Project Nah, pertama banget nih yang bener-bener takjub banget seperti biasa Maxman 70 karena memang meng-cover keseluruhan Ini di row kedua ini bener-bener terpasang menyeluruh terlihat seperti menyambung dari bagian row pertamanya nih sahabat Otto Ini bener-bener menyelur juga ke bagian sampingnya, terus ke bagian di dekat joknya ini, terus di bagian tengahnya juga, di bagian sebelah kanannya juga seperti itu ke bagian sampingnya Dan ini bener-bener ter-cover keseluruhan, jadi nggak ada celah sama sekali Kalau misalnya mobil kalian ketumpan kotoran atau makanan atau minuman yang biasa kalian konsumsi di mobil Itu nggak akan bener-bener nggak ada celah untuk sampai ke bagian bawahnya Jadi bener-bener akan melindungi bagian dasar mobil kalian Ini bener-bener super menyeluruh karena ini sudah terpasang Maxman 70 dari Otto Project nih sahabat Otto Setelah bahas bagian driver, passenger, lalu row kedua, nggak ketinggalan kita harus bahas di bagian bagasinya di sahabat Otto Karena juga sudah terpasang Maxman 70 di bagian bagasinya mobil WRV ini Di sini sudah terpasang karpet Maxman 70 yang bener-bener juga meng-cover secara keseluruhan di bagian bagasinya Nah, di bagian belakang dari row kedua ini juga sudah tertempel Maxman 70 di sahabat Otto Jadi kalau misalnya kalian butuhkan space yang lebih banyak untuk meletakkan barang-barang misalnya nggak cukup hanya di bagasi Kalian perlu untuk meluruskan bagian row kedua ini Jadi dengan tertempelnya Maxman 70 di bagian belakang row kedua ini juga akan melindungi bagian jok kalian ketika kalian harus meletakkan barang di atasnya Pasti keren banget, bener-bener melindungi Gahnya itu bener-bener juga gampang banget untuk dibersihkan, nggak ada celah kotoran bisa langsung masuk ke dalam lantai dasar mobil kalian nih sahabat Otto Kurang apalagi Maxman 70 dari Otto Project karena bener-bener meng-cover secara keseluruhan Dan di mobil WRV ini memang sudah terpasang Maxman 70 ini adalah polanya diamond dan juga warna black Tapi kalian juga dapat memilih misalnya polanya ada soliter Karena Otto Project punya dua pilihan untuk pola Maxman 70 ini ada soliter dan juga diamond Dan untuk warna, nggak hanya warna black tetapi juga ada warna beige dan juga warna coffee brown yang bisa kalian sesuaikan dengan cara masing-masing untuk mobil WRV kalian Nah ini tadi dia karpet Maxman 70 yang udah kita lihat terpasang di mobil WRV ini nih sahabat Otto Gak butuh waktu lama sebelumnya kita lihat gimana proses pemulaannya Gak sampai seminggu waktunya ternyata karpetnya sudah bisa langsung dipasang Dan nih karpet tadi kalian bisa lihat gimana bener-bener pas di mobil Bener-bener meng-cover secara keseluruhan mobil kalian jadi nggak ada celah untuk mobil kalian bisa kotor nih sahabat Otto Dan tentunya ini bener-bener odorless Gampang banget untuk dibersihkan juga Presisi jadi bener-bener aman untuk kalian berkendara Jadi kalau sahabat Otto nih yang udah punya mobil WRV dan pengen melindungi lantai mobil kalian Bisa langsung pasang karpet Maxman 70 dengan cara datang ke toko valensi terdekat di kota kalian di seluruh Indonesia Dan untuk sahabat Otto nih yang berada di Jakarta dan sekitarnya bisa juga langsung datang melakukan pemasangan Di Otoproject Garage di Ruko Sedosur Block In nomor 8, Cengkareng, Jakarta Barat Karpet tadi juga bisa langsung di pre-order ataupun di pesan melalui Tokopedia, Shopee dan juga bidinya Otoproject Untuk sahabat Otto yang nggak pengen ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya melalui tentang dunia otomotif Ataupun mengenai aksoris-aksoris terbaru dari Otoproject bisa langsung follow aku media sosial Otoproject yang di Instagram dan juga TikToknya Otoproject Dan jangan lupa untuk like video ini, share juga ke teman-teman kalian, subscribe channel Youtube Otoproject dan nyalakan pautifikasinya Untuk terus mendapatkan informasi-informasi menarik lainnya dari Otoproject Dan pastinya Otoproject bikin mobil atau keren Bye-bye Sub indo by broth3rmax